Bagaimana cara mengatasi green inflation? Terima kasih. Ia bahkan memperagakan diri dengan membungkukan badan serta mengangkat satu tangannya di atas mata, seolah sedang mengamati sebuah objek. Aksi tersebut dilakukan putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sesaat setelah mendengarkan pernyataan Mahfud soal green inflation di debat Cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan. Menurutnya, pernyataan Mahfud tak menjawab pertanyaan yang ia lemparkan. Saya lagi nyari jawabannya Profesor Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, kok nggak ketemu jawabannya, kata Gibran merespons jawaban Mahfud yang dikutip dari YouTube Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPURI. Kejadian itu bermula saat Gibran melemparkan pertanyaan kepada Mahfud soal green inflation. Bagaimana cara mengatasi green inflation, tanya Gibran singkat kepada Mahfud. Karena dianggap mengandung terminologi atau singkatan, pertanyaan itu pun langsung ditanggapi moderator. Mohon maaf, istilah yang mengandung terminologi atau singkatan harap dijelaskan, kata salah seorang moderator debat. Gibran pun menjelaskan bahwa terminologi itu sengaja ia sampaikan dengan alasan Mahfud adalah seorang profesor. Terminologi, ini kan tidak saya sampaikan karena beliau kan seorang profesor, jawaban Gibran yang langsung disoraki para penonton. Tidak lama setelahnya, wali kota Solo itu pun menjelaskan green inflation adalah tentang inflasi hijau. Menanggapi pertanyaan itu, Mahfud menjelaskan inflasi hijau ada kaitannya dengan ekonomi hijau yang sekuler, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi misalnya pangan itu manfaatkan ulang yang pada akhirnya mengganggu ekologi. Mahfud pun menjelaskan, pentingnya kebijakan ini dibuat untuk menekan ketimpangan yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya menciptakan terjadinya inflasi. Terima kasih telah menonton!